Indonesia dalam pembicaraan dengan Naval Group mengenai varian kapal selam kelas Riachuelo. Jumat, tanggal 4 Desember tahun 2020. Pejabat dari Kementerian Pertahanan Indonesia sedang dalam diskusi dengan konsorsium yang dipimpin oleh pembuat kapal Perancis Naval Group untuk kemungkinan pesanan kapal selam kelas Riachuelo, Modifics Corpen, menurut narasumber dari kalangan industri terpisah yang dekat dengan pembicaraan tersebut. Diskusi tersebut merupakan perkembangan terbaru dari serangkaian pembicaraan sporadis antara perencana Pertahanan Indonesia dan Naval Group sejak 2016 ketika Jakarta pertama kali menunjukkan minatnya pada kapal jenis Corpen 1000 untuk kebutuhan angkatan lautnya. Due diligence khusus untuk kelas Riachuelo dimulai setelah varian jenis kapal selam tersebut disarankan oleh Naval Group sesuai dengan kebutuhan Indonesia, kata salah satu narasumber industri. Selain diskusi teknis, pembicaraan dengan Naval Group dan konsorsiumnya juga menyinggung opsi pembiayaan dan peluang perjanjian transfer teknologi antara perusahaan pertahanan Perancis dan Indonesia, tambah narasumber itu. Kelas Riachuelo adalah jenis kapal selam 1800 ton, empat diantaranya dipesan untuk angkatan laut berhasil pada 2009. Kelas pertama diluncurkan oleh Naval Group pada Desember tahun 2018, sementara kapal terakhir dijadwalkan akan berlayar pada 2022. Kapal selam ini memiliki panjang keseluruhan 75 meter, lebar keseluruhan 6,2 meter, dan dapat menampung 31 awak, termasuk 6 perwira. Kapal selam mampu mengerahkan torpedo kelas berat F-21 dan rudal MBDA Exocet SM-39 Blok 2 Mod 2 melalui tabung torpedo 533 mm-nya dan mampu menyelam hingga 350 meter, posting oleh Angga saja.